Meski dia masih masuk ke dalam segmen low cost green card, tapi jika melihat perubahan pada ILA generasi terbaru atau generasi kedua ini, tampaknya dia sedikit naik kelas dibandingkan generasi terdahulunya. Nah, sebagai catatan, ILA generasi terdahulu itu diluncurkan pada tahun 2017 pertama kalinya, kemudian ada festive di tahun 2017, kemudian di tahun 2020 ada festive lagi, dan yang ini benar-benar full model change alias perubahan generasi. Jadi ini terhitung merupakan generasi kedua. Kemudian untuk harganya, ILA ini memiliki harga yang sangat kompetitif di kelasnya. Varian termurahnya, 1000M dengan transisi manual itu dijual dengan harga Rp134 juta, sedangkan untuk varian teratasnya itu masih berada di bawah Rp200 juta, lebih tepatnya Rp189,9 juta. Oke, kita kupas satu persatu apa yang menjadi kelengkapan dari ILA Vestia tertinggi ini. Yang pertama adalah lampu utama, dia sudah menggunakan LED dan desainnya juga Jolium Modern dibandingkan generasi terdahulu. Kemudian, dia juga dilengkapi dengan Daytime Running Light, dan yang paling menarik di mobil ini, di varian tertinggi yaitu ini, penggunaan aksen hitam di bagian grill, kemudian di bagian bawah, di framenya Daytime Running Light juga berwarna hitam, dan aksen karbon di bagian bawah bempernya ini. Sehingga secara keseruhan, mobil ini terlihat sporty dan juga dinamis. Jadi cocok sekali untuk Anda, misalkan penggunaan mobil baru dan masih keluarga muda, maksudnya, nafasnya itu cocok menggunakan mobil ini. Yang membuatnya benar-benar membedakan dibanding ILA generasi terdahulu adalah garis bodi yang ada di mobil ini, yang diusung di generasi terbaru ini. Yang pertama, misalkan ini, garis atap bagian depannya ini, dia terlihat lebih aerodinamis. Kemudian, dia juga lebih kekar dibandingkan garis terdahulu berkat ini, penggunaan wheel arch yang ditarik dari bagian sini. Nah, terlihatkan dia lebih bulky, lebih maskulin dibandingkan pendahulunya. Kemudian, kelengkapan-kelengkapan lainnya, seperti velg, dia menggunakan ring 14 yang dibalut dengan ban 175-65. Dan kelengkapan lainnya, untuk pion, dia sudah menggunakan electric automerror. Kemudian, dia sudah menggunakan smart-kill entry untuk varian tertingginya. Secara dimensi pun, dia juga cukup berbeda signifikan dibandingkan pendahulunya. Seperti panjang, dia lebih panjang 100 mm. Kemudian, wheelbase, dia juga lebih panjang 70 mm. Yang tentunya berguna untuk ruang akomodasi, ruang kabin yang lebih luas. Serta, tentu akan menambah kenyamanan suspensinya dan bandingan suspensinya pasti akan lebih baik dibandingkan generasi terdahulu. Nanti kita akan tes saat sesi berkendara. Untuk mesinnya, dia baru. Tentu teknologi juga baru. Berkapasitas 1200 cc, 3 silinder. Yang mampu menghasilkan tenaga 89 PS, serta toksinya 112 Nm. Lantas, tidak hanya mesinnya saja yang baru, tetapi transmisi dia juga kini menggunakan transmisi otomatis DCVT. Yang tentunya akan lebih halus jika dibandingkan transmisi konfesional biasa. Selain itu juga, PT Astrodis Motor mengklaim bahwa penggunaan mesin ini, 3 silinder ini dia lebih torqueful karakternya. Kemudian, mencapai peak power yang lebih mudah dan tentunya akan lebih irit bahan bakar dibandingkan versi lawan. Kemudian, ALA juga hadir dengan versi mesin 1000 cc, 3 silinder, berkode satu tire FE. Itu ada di tipe 1000 DMC dan juga di tipe X. Ini dia bagian belakang dari ALA gas terbaru. Memang terkesan sedikit naik kelas, terkesan tidak seperti mobil yang entry-level lagi. Nah, ini bagian lampu belakangnya, dia menggunakan lampu halogen. Kemudian, ini menjadi ciri khas dari DSO Algarance terbaru. Kemudian, untuk bampernya, dia desainnya seperti ini. Lakukan lelukannya ini, memang secara keseluruhan, bamper serta body kit yang ada di mobil ini terlihat sporty. Kemudian, kaca tidak ada elemen kemanas, tapi memang di Indonesia itu rasanya tidak terlalu butuh lah komponen elemen kemanas lebih perlu ini sebenarnya wiper. Nah, untuk membuka bagasinya sekarang lebih mudah karena diletakkan di bagian sini. Jadi, membukanya itu terasa lebih gampang dan mobil ini juga dilengkapi dengan kamera parkir yang dicitrakan lewat head unitnya. Sekarang kita lihat bagasinya, ini bisa dilihat kapasitas bagasinya ini, ternyata dia menjadi city car yang terluas di kelasnya. Karena volumenya itu mencapai 265 liter, bahkan mengalahkan salah satu pesaingnya yaitu Honda Brio yang memiliki kapasitas bagasi 233 liter. Sebelumnya, Brio itu yang memegang city car dengan bagasi terbesar. Kemudian, kita lihat bagian bawahnya. Nah, menariknya, meski dia kapasitas bagasi terbesar, namun bahan syarab ini masih menggunakan bahan syarab tipe full size. Kemudian, ketika Anda membawa barang yang besar dan terasa kurang stasi, Anda bisa melipat baris keduanya seperti ini dan tersedia ruang yang sangat luas untuk sebuah city car. Baris kedua dari All New Eyelash. Dan bisa dilihat, ini rasanya benar-benar improve sekali soal kelegaan kabinnya. Karena memang dia memanjang 100 mm, serta lebar juga, dia dimensinya lebih lebar 65 mm dibandingkan pendahulunya. Jadi, selain dia lightroomnya terasa cukup luas, ini posisi berkendara saya, tinggi saya 120 mm, dan ini masih sangat luas. Kemudian untuk headroom, dia masih terasa mumpuni untuk orang dewasa yang berada di belakang. Tapi tidak hanya itu, tidak sekedar lightroom dan headroom saja. Ini bisa dilihat, bagian belakangnya ini terasa lebih lebar dibandingkan pendahulunya, karena dia lebih lebar 65 mm. Jadi, rasanya itu untuk menampung 3 orang dewasa di belakangnya itu, rasanya akan lebih nyaman dibandingkan All New Eyelash generasi terdahulu. Kemudian di bagian tengah, ini masih ada channel yang tak wajar, karena mobilnya menemukan mobil berpenggerak mesin bensin. Jadi, dia masih harus ada pipa kenal pot yang berada di bagian sini nih. Tapi, rasanya tidak cukup mengganggu sih. Ini masih cukup enak gitu, cukup fleksibel, nggak mengganggu kaki-kaki anda berpindah-pindah ke kiri gitu. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depannya. Oke, ini dia ruang kabin dari AELA Full Model Change 2023, dan bisa dilihat, memang secara desain, secara keseluruhan itu, dia tampil lebih atraktif dibandingkan AELA pendahulunya, yang memang kesannya itu tidak terlalu modern. Nah, ya kelasnya lebih entry-level lah kalau si pendahulunya ini. Ini lebih dewasa gitu, untuk AELA bergeras terbaru ini. Kemudian, ini dashboardnya ini, dia justru sekilas dia tampak mirip dengan beberapa model dasar lainnya yang justru lebih mahal. Seperti misalkan di DSR Rocky dan juga di DSR Xenia, tapi tidak sepenuhnya sama gitu. Kemudian, instrument cluster dia juga lebih menarik. Masih analog, tapi dia ada multi-information display-nya yang dokumen informatis. Ada odometer, trip A, trip B, current full consumption, average full consumption, dan juga range. Kemudian, head unit ini desainnya seperti mobil-mobil kekinian ya memang. Dia sudah taxing tentunya, tapi dia seperti ini. Kemudian, dia ada fitur pengingat tanggal, ganjil, dan genap. Jadi, ketika Anda mengendari mobil ini, Anda akan tidak masuk ke jalan yang salah karena sudah diingetin oleh head unit ini. Kemudian, kerennya lagi, dia dilengkapi dengan fitur konektivitas kekinian juga. Yaitu, Apple, SRP, dan juga Android. AC sudah menggunakan digital. Di sini ada soket double-fold untuk pengisian daya, dan ini kompartemen penyimpanannya cukup banyak. Di bagian sini, ini kapasitasnya cukup besar. Kemudian, ada dua buah cup holder. Lalu, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan smart glass entry, tentu dia dilengkapi dengan fitur engine software. Pengaturan setir, untuk pertama kalinya, Ayla hadir dengan pengaturan setir secara jok. Memang belum teleskopik, tapi rasanya ini masih enak untuk posisi bergendaranya. Bahkan, dia jauh lebih improve dibandingkan generasi terdahulunya. Untuk jok, dia bisa diatur secara pajam mundur. Kemudian, sebagai kelengkapan lain, nah, ini dia ada fashion control. Bisa dimatikan dan dinyalakan. Lantas, ada beberapa detail di mobil ini yang membuatnya itu Ayla seperti necklace. Yang pertama adalah tuas transmisi-nya. Jika di versi terdahulu, Ayla itu benar-benar tuas transmisi yang besi dan tidak ada usur kemanisnya. Ini di generasi terbaru, dia hadir dibalut dengan kulit seperti ini dan fit-flop seperti ini. Ini mirip dengan mode-mode di Asungu mahal di daya sonoki juga. Seperti ini modennya. Kemudian, ada satu lagi. Jika sebelumnya Ayla itu lampu sapi, itu tidak diletakkan di bagian sini. Jadi, ketika Anda menyalakan, rasanya agak gelap untuk melihat kegembangnya. Jadi, tidak menerangi seutuhnya. Ini diri tak adik. Jadi, bisa menerangi sepenuhnya ruangan dengan lebih baik dibanding keadaan. Dan ada fitur keselamatan tambahan di mobil ini, yaitu heel start assist. Jadi, ketika Anda menanjak dan posisi kendaraan berhenti, itu tidak perlu khawatir kendaraan akan mundur. Karena akan dijaga oleh fitur design assist tersebut. Selain Anda bisa melihat Ayla Genesi terbaru ini pamerkan di Buteh Hatsu, Anda juga bisa menge-tes mobil ini di GJ AW 2023. Tepatnya di test drive area yang berada di GJ AW 2023. Oke, maka dari itu kita langsung saja testnya. Let's get it. Well, rasanya itu memang dia membaik. Jauh lebih baik dibandingkan Genesi terdahulunya. Dia lebih, rasa lebih premium. Padahal ini sebuah mobil LCGC. Kemudian tentu yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah bagaimana getaran mesinnya. Ya, karena perlu diakui Ayla dari 4 silinder itu tidak ada lagi di GJ terbaru. Digantikan semua dengan 3 silinder. Nah, yang paling terasa adalah ketika berhenti seperti ini. Peradaan stasioner itu getaran paling terasa. Nah, tapi saya bisa menjawab di mobil ini. Kalau Anda pernah naik di Hatsu Rocky, itu kan mesinnya sama ya. WAVE 1200 sisi 3 silinder. Nah, rasanya itu getarannya dia paling minim di kelasnya. Jadi dengan 3 silinder-3 silinder yang ada di Indonesia, ini rasanya paling baik gitu. Tidak terlalu bergetar. Dia lebih halus dibanding yang lain. Di samping itu juga, mesin 1200 sisi 3 silinder ini, dia tentu menawarkan beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan mesin 4 silinder lawas. Yang pertama adalah torsi yang lebih melimpah, rasanya dia torsinya memang terasa lebih instan gitu dibandingkan mesin 4 silinder. Sehingga untuk mendapatkan power teratas dari mobil, nipik power-nya itu rasanya lebih mudah dan tentu akan berimbas kepada konsumsi bahan bakar yang baik. Nah, Dehatsu juga mengklaim bahwa konsumsi bahan bakar Dehatsu ILA dengan mesin 3 silinder ini akan lebih baik dibandingkan mesin 4 silinder. Belum lagi digambungkan dengan transmisi terbaru dari Dehatsu, yaitu DCVT yang halus dan juga well-performed. Terima kasih.